Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pabdong Official Saya akan membuat kolam ikan lele Menggunakan bata hebel Atau bata ringan Pada video ini Saya sudah membuat fondasinya Menggunakan batako pasir Dicampur semen Fondasinya hanya sebagai Tatakan bata hebel Nantinya Jadi saya buat Horizontal Posisi Batako pasirnya Saya buat Horizontal Supaya nanti bisa Menopang Table Dengan baik Menopang Table Dengan baik Saya kerjakan sendirian Semuanya Jadi makin saja Nanti kalau Proses pembuatannya agak lama Karena Karena Semuanya Serba Dikerjakan Selanjutnya Selanjutnya Kita lanjutkan proses pemasangan fondasinya Untuk Ukuran kolam ini Saya buat Ukuran Panjang 6 meter 3 meter Dan lebar 2,4 meter Dan lebar Nantinya Kolam ini Saya bagi dua Saya sekat Jadi masing-masing ukuran 3 meter Kali 2,4 meter 3 meter 4 meter Setelah Perimu 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 untuk pengerjaan fondasinya hampir selesai sekitar 90% tinggal pasang fondasi di bagian tengahnya untuk sekat dan bagian selatan untuk pipa pembuangan airnya sudah saya pasang menggunakan pipa ukuran 2,5 g dan ini ujung pembuangan airnya nanti disabung dengan pipa ke atas ke arah atas atau pipa kontrol jadi nanti untuk proses pengurasan kolam langsung dari pipa kontrol selain berfungsi untuk pembuangan air kolam pipa kontrol tadi juga berfungsi untuk penyeimbang air di dalam kolam sehingga apabila nanti hujan air kolam tidak akan meluap karena nanti airnya akan keluar lewat pipa kontrol instalasi pembuangan air ini biasa disebut central drain atau pembuangan air di tengahnya salah satu keuntungan pembuatan pipa central drain ini nanti akan mengudahkan kita apabila air sudah kotor atau keruh bisa kita buang hanya dengan mencabut atau melepas pipa kontrol tanpa harus menguras air setelah pipanya terpasang dengan benar lalu kita cor sampai tertutup semua supaya nanti ketika di huruf tanah pipanya tidak pecah kita semen bagian selah-selah pipa supaya kuat kapasitas kolam ikan lele yang saya buat ini dengan ukuran total 6 meter kali 2,4 meter persegi kurang lebih muat populasi ikan lele sekitar 7000 ekor jadi masing-masing sekat bisa muat populasi 3500 ekor dengan masing-masing sekat berukuran 3 kali 2,4 meter persegi terima kasih telah menonton! 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 kedua nanti saya bikin videonya lagi jadi jangan lupa pantau terus dengan klik subscribe like comment dan share lalu bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari pak dong official terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh